Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Srek, srek, suara langkah kaki yang sudah tidak asing lagi bagi si Kaya. Assalamualaikum. Benarkan dugaanku, si miskin itu bakal datang ke sini. Waalaikumsalam. Selamat malam, bu. Apakah ibu memiliki persediaan lilin? Si miskin sambil melempar senyum ceria dengan menenteng kantung plastik hitam di tangannya. Benarkan, tidak salah lagi dugaanku. Sepertinya anak ini sudah siap menampung lilin pemberianku. Tidak nak, kami tidak memiliki persediaan lilin sama sekali. Padahal persediaan lilin di rumah si Kaya masih tersisa satu pak. Enak saja dia menerima lilinku secara cuma-cuma akan menjadi kebiasaan kalau aku memberikan secara cuma-cuma. Batin si Kaya berucap lagi. Kebetulan, bu, kami memiliki persediaan lilin yang banyak. Si miskin sambil menyodorkan plastik hitam yang di dalamnya berisi lilin. Si Kaya dengan hati kecewa dan mata berkaca-kaca berkata. Terima kasih, nak. Lilin ini sangat bermanfaat untuk menerangi rumah kami. Sama-sama, bu. Sesama manusia sudah menjadi suatu kewajiban untuk saling membantu. Meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Kalau begitu, saya pamit dulu, bu. Wassalamualaikum. Si miskin pamit sambil mencium tangan si Kaya. Betapa malunya si Kaya. Sikap suudonya justru membuat ia menyesal atas apa yang ia pikirkan tentang si miskin yang selalu menjadikan rumahnya rujukan untuk meminta. Nah, menanamkan sikap husnudon merupakan langkah awal sebagai perbaikan hati. Husnudon menghindarkan kita dari sikap prasangka buruk. Husnudon menjadikan hati tenang dan damai. Kebahagiaan akan hadir dari sikap husnudon yang mengantarkan pada kerukunan persaudaraan. Terima kasih telah menonton!